Ivanhoe Karangan Walter Scott Ivanhoe adalah sebuah novel sejarah karyasir Walter Scott yang pertama kali terbit pada tahun 1819. Ivanhoe berlatar belakang Inggris pada abad ke-12. Novel tersebut juga memiliki pengaruh penting pada sudut pandang populer dari Raja Richard berhati singa, Raja John dan Robin Hood. Bagian pertama Tahun 1194, Inggris dijajah bangsa Norman. Orang saks ditindas dan Raja Richard hati singa ditawan di luar negeri. Suatu hari, Hei gembala di mana ada penginapan. Apa? Eh hanu ya, dih. Kau pasti buru sederik orang saks itu. Tunjukkan di mana rumahnya kami ingin bermalam. Jangan melawak gembala. Tunjukkan jalannya. Cepat. Bapak tanya rumah sederik orang saks. Tapi? Tak perlu tapi. Kami baru datang dari tanah suci. Tunjukkan jalannya. Berjalanlah lurus sampai persimpangan. Di situ ada kayu salib. Terima kasih. Rombongan itu sampai ke kayu salib. Aku tak percaya pada gembala itu. Bagaimana pendapatmu Brian? Pejiarah itu mungkin tahu rumah sederik. Hai pejiarah di mana rumah sederik. Ya apa? Ayo berjalan bersama. Aku pun mau ke sana. Di rumah sederik. Makan malam sudah siap. Mana Rona? Sedang ganti pakai NPA. Pas sederik ada tamu. Prayer dan Brian. Orang Norman terkutuk. Suruh masuk. Prayer, Brian dan pejiarah masuk. Selamat datang kawan. Terima kasih. Silahkan duduk. Brian kabarnya Rowena sangat cantik dan masih keturunan Raja Alfred. Memang. Setelah ayahnya meninggal, Rowena jadi anak angkat sederik. Sederik menjamu para tamunya. Setelah Rowena datang, percakapan jadi ramai. Tapi, Pak, ada orang Yahudi bernama Isaac ingin bermalam di sini. Suruh masuk dan beri makan. Isaac sudah tua, pejiarah memberikan tempatnya kepadanya. Duduklah di sini, Pak. Terima kasih. Pak Wan, mari kita minum untuk menghormati para ksatria di Tanah Suci. Setuju, Sederik. Kita angkat jelas untuk menghormati para ksatria Norman. Pejiarah berdiri. Aku baru kembali dari Palestina. Aku yakin orang saks setaraf dengan orang Norman. Rupanya kalp pengikut Richard. Kejuali Richard. Kejuali Richard, banyak satria saks yang ternama. Aku kenal Sir Thomas Moulton, Sir Paul Dilly, dan yang paling menonjol adalah Ivanhoe. Ivanhoe putra Sedrik, nama itu tak boleh disebut-sebut di rumah ini. Malam harinya, Isaac berhati-hatilah. Aku mengerti bahasan Orman. Ku dengar besok tentara Brian mau merampokmu. Tidurlah dengan pelayan. Kita berangkat sebelum matahari terbit. Keesokan harinya, kita berpisah di sini saja. Rupanya kau sudah tahu siapa aku. Apa maksudmu sebenarnya? Temulilah Richard, dia akan memberimu kuda dan senjata untuk turut pertandingan. Beberapa hari kemudian, pertandingan tahunan untuk para ksatria dimulai. Pangeran John sebagai jurinya. Isaac bersama anaknya Rebecca menghadap pangeran. Pangeran, ini Rebecca anak saya. Sejak kapan kau bicara dengan orang Yahudi di muka umum? Isaac duduklah dengan anakmu bersama orang Saks. Pangeran John mengira bisa menghinaku. Wamba mendapat akal untuk memusir Isaac. Wamba datang membawa segumpal daging. Itu daging babi haram. Kita pergi saja ayah. Wamba bagus sekali. Isaac duduklah di antara para petani. Itu tempatmu yang tepat. Bunyikan trompet. Trompet dibunyikan dan peserta memasuki arena pertandingan. Dua satria berkuda bertanding. Seorang satria tadi kenal menantang Brian. Brian pakai sarung tanganmu. Kau siapa berani menantangku? Aku satria buangan. Lawanlah aku. Ambil sejata aku. Orang ini harus diberi pelajaran. Bapak pertama kedua satria masih bertahan di atas kuda masing-masing. Kuan yurkan ambil kuda yang lebih segar dan perisai yang lebih kuat. Kau besar mulut Brian. Pertandingan semakin seru. Kedua satria berusaha untuk saling menjatuhkan lawannya. Akhirnya Brian terjatuh dari kudanya. Rupanya dia takut main pedang. Bagus ambilkan kudaku lagi. Itu melanggar peraturan. Kau belum puas Brian. Bapak berikutnya Brian kalah lagi. Aduh. Siapa sebenarnya satria itu? Aku tak tahu. Tapi pasti dia juaranya. Selidiki siapa dia? Mudah-mudahan bukan kakakku Richard. Kemudian. Karena alasan tertentu aku tak mau menunjukkan wajahku. Baik. Kau kunyatakan jadi juara pada pertandingan hari pertama ini. Terimalah mahkota emas ini. Mahkotailah ratu pilihanmu. Satria itu memilih Rowina. Putri yang mulia. Maukah kau menerima tanda kehormatan ini? Dia memilih orang saks. Orang buangan itu sungguh kurang ajar. Sesudah pertandingan pelayan ksatria yang kalah menyerahkan kuda dan senjata kepada pemenang. Majikan saya lebih suka memberi uang tebusan sebab ia sangat menyayangi kudanya. Katakan kepada majikanmu, aku minta seratus uang emas. Nama pembantu ksatria tak dikenal adalah Gert. Gertel bayarlah harga kuda dan senjataku ini pada Isaac. Keesokan harinya, Atosun kau orang saks, mengapa kau bertanding di pihak Brian? Karena terpaksa. Aku mencintai Rowina. Hanya ini cara untuk mengambil hatinya. Hari itu semua ksatria akan Tampil di arena Mudah-mudahan ksatria tadi kenal itu kalah. Bapak harus dapat mengalahkan empat orang sekaligus. Jangan khawatir, Gert. Kemudian, Sekarang tamat riwayatmu. Harus dibuktikan dulu, Brian. Nah, terjadi pertarungan senggit. Kemudian, Satria tak dikenal itu ternyata mampu menjatuhkan lawan-lawannya. Penonton berdecah kagum. Sungguh hebat. Tak masuk akal. Pertarungan berlanjut tanpa menggunakan kuda. Aduh! Satria tak dikenal bertarung dengan senggit. Satu persatu lawan dikerahkannya. Akhirnya, Satria tak dikenal itu berhasil memenangkan pertarungan. Sang juara menghadap angeran John. Dia tak mau membuka topeng besinya, Tapi orang memaksanya. Semua orang tercengang dan berseru. Hai itu Evan Ho. Dia dibuang ayahnya. Dia telah kembali dari Palestina. Rowena harus memahkotai sang juara. Evan Ho, pacarku. Terimalah mahkota kejuaraan ini. Dari tangan ratu kecantikan pilihanmu. Rowena sukar menahan perasaannya. Anakku. Tapi aku tak sudi melihatnya. Hidup Evan Ho sang juara. Dia kembali ke tengah kita. Hidup Evan Ho. Dia berjuang bersama kakakku. Kabarnya dia juga ditawan. Aku tak peduli. Siapa bilang Richard telah kembali ke Inggris? Tuanku, kalau Richard sudah kembali pasti mata-mata kita tahu. Pangeran John kejam dan tak adil. Dia memihak penjajah ialah bangsa Norman. Suatu hari, Baginda ada surat dari Perancis. Surat teriraja. Waspadalah orang itu terlepas. Ini berarti kakakku sudah tiba di Inggris. Aku harus bertindak supaya mendapat dukunganmu. Berhubungan rakyat. Maka Pangeran John mengadakan perlombaan memanah untuk umum. Disediakan hadiah menarik bagi para pemenang. Banyak petani dan pemburu ikut perlombaan. Hari itu rakyat diberi makan minum cuma-cuma. Siapa yang berpakaian hijau itu? Kau siapa? Kalau mau ikut perlombaan aku tak keberatan. Tapi kalau kalah, kau akan kupenjarakan. Tamaku Loxley. Hubert melepaskan panahnya. Anak panah melesat namun tidak tepat pada sasarannya. Bagus tapi tak memperhitungkan arah angin. Ijinkan saya mencoba lagi. Anak panah Hubert yang kedua tepat mengenai sasaran. Sekarang tiba giliran Roberta Loxley alias Robin Hood. Tembak tepat kalau tidak kurobek pakaianmu. Baik. Tampang orang saks ini memuakkan. Penonton menahan nafas waktu Loxley memanah. Panahnya membelah panah yang menancap di tengah sasaran. Pangeran John sangat terkesan. Masuklah pasukan pengawalku. Belum pernah kulihat orang memanah sepandai kau. Terima kasih. Tapi aku hanya mau mengabdi Raja Sejati di Inggris, yaitu Richard Hattissinya. Apa? Tangkap orang itu? Tapi kuda sudah tersedia. Di tengah hutan, aku harus mendapat tempat bermalam. Sebuah biara. Pintu biara diketuknya. Bukakan pintu. Saya pengembara. Pergi dari sini. Jangan takut. Aku bukan perampok. Kemudian, Maaf, disini tidak aman. Banyak orang jahat berkeliaran. Aku orang baik-baik. Kemudian, dia harus kejamu seadanya. Kau hidup sederhana. Rupanya kau menyindir aku. Bila kau berburu di hutan milik Raja, kau tak akan ditangkap. Rahim pergi. Kemudian, dia kembali membawa minuman, roti, dan daging panggang. Baiklah, Satria Hitam, mari makan bersama. Ya, itu lebih baik. Mereka ramai mengobrol. Aku masih punya anggur enak. Tiba-tiba pintu biara diketuk orang. Kau menunggu seseorang. Sebenarnya tidak, Satria. Tunggu sebentar. Robin Hood, Wamba, dan Gerd takus sangka. Kami baru kembali dari perlombaan memanah dan pangeran John terpukul. Kenalkan ini Satria Hitam. Untung besar, kita butuh orang untuk bertempur. Sedik Isaac dan Rebecca ditawan. Satria Hitam mengenakan topeng mesinnya lagi. Para pengikut Raja Richard tertawan. Mereka pun berangkat, Rahib juga turut. Di negeri ini banyak ketidakadilan. Aku juga tahu. Atelstan, Rowena, dan Ivan Hill juga dipenjara di puri orang Norman bernama From the Buff. Orang Norman memang berjingan. Mereka ingin apa? Uang. Mereka butuh uang untuk Pesta Porra. Silahkan makan. Bersambung ke bagian kedua. Terima kasih. Terima kasih.